Hei anak-anak, hari ini kita akan memulang kembali pelajaran bergantung kita ya Nah, hari ini kita akan memulang mengenai angka ganjil dan angka genak Oke, nah anak-anak masih ingat gak angka ganjil itu apa? Nah, angka ganjil itu kalau dibagi dua akan bersisa satu Nah, kalau angka genak bagi dua tidak akan bersisa Oke, nah bagian yang pertama lingkarilah angka ganjil Oke, jadi kita harus lingkari angka ganjil Oke, kita perhatikan soal yang pertama Ini angka delapan, oke Delapan, oke Tutup dua, tutup dua, tutup dua, tutup dua Bersisa, tidak bersisa Jadi angka genak Jadi tidak usah dilikari Ini angka lima, oke Angka lima, tutup dua, tutup dua Bersisa, satu Jadi harus kita lingkari Oke Nah, ini angka dua, tutup dua Habis, tidak bersisa Jangan diringkari Karena termasuk angka genak Ini angka tiga Tutup dua, bersisa, satu Jadi angka ganjil Harus kita lingkari Harus kita lingkari Kemudian kita lihat Angka tujuh Nah, kita tunjuk dulu angka tujuh Kemudian tutup dua Tutup dua, tutup dua Bersisa, satu Ya, bersisa, satu Berarti angka ganjil Terus kita lingkari Kemudian kita lihat lagi Soal yang nomor dua Soal yang nomor dua Satu Satu Tidak bisa ditutup dua Benar Jadi dia masih bersisa satu Jadi angka satu itu termasuk angka ganjil Oke, lingkari Kemudian Ini angka berapa? Angka sembilan Kita lihat ya Sembilan Tutup dua, tutup dua, tutup dua, tutup dua Bersisa satu? Iya, bersisa satu Jadi angka ganjil Harus di lingkari Kemudian kita lihat Ini angka berapa? Empat Angka empat Tutup dua, tutup dua Bersisa, tidak bersisa Jadi angka genap Angka genap tidak perlu di lingkari Ini angka berapa? Angka enam Enam, tutup dua, tutup dua, tutup dua Oke Jadi bersisa Tidak bersisa Jadi tidak usah di lingkari Oke Ini angka berapa? Angka dua Dua, tutup dua Habis Tidak bersisa Jadi angka genap Angka genap Tidak usah di lingkari Selanjutnya bagian kedua Lingkari lah angka genap Kita perhatikan dulu ya Soal pertama Angka dua Genap atau gencil? Dua, tutup dua Oh, genap Habis Tak bersisa Jadi di lingkari Kemudian Ini angka tiga Tiga Tutup dua Bersisa satu Jadi itu angka gencil Tidak usah di lingkari Lima Tutup dua, tutup dua Bersisa satu Tidak usah di lingkari Karena termasuk angka gencil Delapan Tutup dua Tutup dua Tutup dua Tutup dua Tidak bersisa Jadi termasuk angka genap Oke Nah Ingat Satu Bersisa satu Oke Jadi angka gancil Tidak usah di lingkari Soal yang kedua Satu Ya kan? Angka satu Satu itu gancil Tidak bisa dibagi dua Dan Bersisa satu Oke Berarti angka genap Tidak usah di lingkari Kemudian ini Angka berapa? Tujuh Tujuh Tutup dua Tutup dua Tutup dua Bersisa 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 Berarti angka gancil Tidak usah di lingkari Karena kita mau cari angka genap Nol Nah Anak-anak ingat ya Nol Tidak ada bersisa Oke Jadi hasilnya Genap Dia termasuk angka genap Jadi di lingkari Nah Angka empat Tutup dua Tutup dua Bersisa Tidak bersisa Jadi Angka empat Termasuk angka Genap Harus di lingkari Nah Kemudian ini Yang keberapa? Delapan Delapan Tutup dua Tutup dua Tutup dua Tutup dua Bersisa Tidak bersisa Tidak bersisa Termasuk angka Genap Kemudian di lingkari Nah Sampai disini Anak-anak mengerti? Jika sudah mengerti Kita sampai disini dulu ya Sampai jumpa Tutup dua Sampai jumpa